Pemerintah Kabupaten Pasir alokasikan anggaran sebesar 15 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024. Anggaran ini bertujuan untuk mendanai program pertanian termasuk pengadaan bibit, pupuk, racun, hingga alat dan mesin pertanian. Pemerintah Kabupaten Pasir berupaya mengembangkan sektor pertanian. Bahkan, Pemka Pasir akan mengalokasikan anggaran sebesar 15 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024. Anggaran ini ditujukan untuk mendanai program pertanian seperti pasir berbuah termasuk pengadaan bibit, pupuk, racun, hingga alat dan mesin pertanian. Jika dibandingkan dengan rancangan pendapatan asli daerah tahun 2024 sebesar Rp3.946.878 juta rupiah, anggaran pertanian senilai 15 miliar tentu tidak terlalu besar. Bupati Pasir Fahmi Fadli mengatakan, anggaran pertanian memang tidak dialokasikan terlalu besar, mengingat dari 9.000 hektare lahan pertanian yang ada, hanya 6.000 di antaranya yang aktif. Pemka Pasir akan melakukan verifikasi sejumlah kelompok tani untuk mengetahui kawasan lahan yang masih dikelola secara aktif. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, luas panen padi di Kabupaten Pasir mencapai 13.137 hektare pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 11.663 hektare pada tahun 2022, atau turun sekitar 1.473 hektare. Meski mengalami penurunan, Kabupaten Pasir masih masuk dalam 5 daerah di Kalimantan yang menduduki urutan tertinggi luas panen padi. Nasurullah Ahmad dari Pasir melaporkan.